belum tentu making money buat lo kalo lo gak cinta lo gak akan willing untuk belajar sampe ke tradisi history nya itu yang gue pelajarin sih we have the flavor to share for everybody be it soul hip hop and rnb and it's cultural cast is already here welcome to fluff the podcast yo sup sup yo sup sup oke selamat datang di fluff the podcast hari ini kita lagi kedatangan tamu a super special guest name pretty riko tapi gak cantik mainnya 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 priti riko apa kabar baik 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 selamat datang di fluff the podcast priti riko ini one of the rising star rapper ya baik lagunya apa aja baik me need baru collapse juga kemaren represent iya jadi kalo tiba-tiba baru denger ada track yang lagi keluar iya track kolaborasinya priti riko sama tuan 13 sama MC Raben judulnya represent bisa diliat di digital store manapun ya youtube juga ada untuk bisa ngeliat apa yang mereka buat nih gitu iya nah sekarang mau tanya nih ko gue riko aja riko ini jatuh cinta sama hip hop itu mulainya startnya kapan sih ceritanya oke gue itu dari 2007 start bboy buat yang gak tau bboy itu break dance ya itu pertama kalinya gue kenal hip hop itu pas tahun itu dan gue ngelakuin itu sampe tahun 2018 jadi 11 tahun ya ya lebih dari 11 tahun dan gue udah sampe di posisi di bboy ini ya udah sampe sini lah udah oke gue udah ngerasa semuanya pengen gue buktiin di bboy udah gue ngerasa udah gue butuh sesuatu yang bisa jangka panjang tapi karena gue model orang yang pengen yang gue lakuin tuh yang gue suka jadi gue memilih oke gue perlu ngelakuin sesuatu yang gue suka itu which is hip hop dan yang bisa panjang selain bboy karena bboy atletik kan fisik kalo ngejadi dj music karena gue suka dulu ngedengerin linkin park gue suka ngerap oke gue pengen coba masuk ke musik kayak gitu dan itu berarti di tahun 2018 lo mencoba mencoba masuk ke musik ke musik di 2018 ya jadi baru 2 tahun ini dong baru 2 tahun ini baru 2 tahun ini jatohnya gue anak baru iya anak baru that's why i'm saying rising star tapi mindset gue juga gue taro disitu sih sebenernya iya bener biar maksudnya ngejaga attitude dan respect kita juga iya iya tapi dia udah enak banget oh iya dia udah masuk dia udah jadi bboy gitu jadi udah tau lah scene nya skena hip hop di Indonesia lumayan tau sih lumayan tau iya kalo sekarang untuk breaking masih bisa gak? masih masih gue ngerasa itu kayak gak bakal ilang deh sesuatu yang lo lakuin udah ulang selama 11 tahun tuh gak bisa ilang gitu aja jadi lo bisa windmill gitu backspin bisa banget pasti bisa headspin masih bisa 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 mungkin ngapnya aja beda iya ngapnya beda masalah fisik beda nah 2018 juga lo akhir tahun itu join sama all good ya dan lo artis pertamanya all good iya kebetulan tuh waktu itu ceritanya as a label ya si all good nya bukan all good nya waktu itu bukan jadi distributor iya as a label as a label jadi waktu itu sebelum gue masuk all good itu gue sendiri hmm cuman gue deket sama eitaro iya jadi gue apa-apa kalo rilis di all day oooh oke terus gue deket sama italiani tau italiani kenal italiani gak? hmm belum kita belum dia penyanyi lah penyanyi lah gue kenal deket disitu dia rapper atau penyanyi? lebih ke penyanyi sih oh musiknya lebih R&D tapi dia satu label sama Young Legs oooh oooh jadi gue kenal disitu si italiani nih karena tau gue nge-rap dan gue butuh rumah label gitu ya kebetulan si boni astaga boni kan dia produsernya di status nih 100 label label italiani dia pengen bikin label eh dia minta siapa nih yang kira-kira enak bosan pertama italiani nyaranin gue nah makanya itu boni nge-approach gue saat itu mau gak masuk ke All Good gue sih gak pikir panjang ya gue cuma minta doang kewajiban dan hak kayak gini oke oke kewajiban waktu itu salah satunya termasuk adalah berapa banyak lagu yang lo harus rilisin dong iya kayak gitu jadi targetnya tuh dalam waktu satu tahun lo harus rilis berapa lagu? ah lupa sih gue kebetulan dalam setahun itu kontrak gue langsung diperbaruin gitu oooh jadi berubah lagi jenis kontraknya oooh tapi tapi seinget gue ya gue sesuai kok yang gue keluarin memenuhi ya iya malah kalo bisa lebih banyak iya mantap sekarang mau nanya nih soal production music pada saat lo creating your music gitu lo you doing by yourself atau waktu itu ada teman-teman yang bantuin untuk creating pas gue sendiri karena gue itu belum bisa bikin beat sendiri gue belum bisa produce diri gue sendiri gue sempet pengen belajar cuman kebetulan gak ada equipmentnya hmm gak kuat lah laptopnya jadi waktu itu gue beli 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 beatnya? iya beli putus iya beli putus dan gue nge-record kalo gak di all day gue record di kamar oke kalo pas pada saat lo beli putus itu berarti lo beli dari seorang producer musiknya beat maker sih beat maker beat maker musiknya ya iya terus abis itu lo isi tapi lo udah tau nih kira-kira lagu yang lo mau creating itu kan you know what rapping is all about is about telling the stories iya iya oh maksudnya step by step nya gue pas dulu ya oh kalo gue waktu itu karena keterbatasan ya jadi cara gue adalah gue tau ini diajarin dari ee etaro oke gue cari Thai Beat di youtube hmm cari Thai Beat mood apa nih yang gue butuhin udah dapet Thai Beatnya gue record pake itu gue kirim ke beat maker nya beat maker nya coba nih flip beat ini oh jadi itu lebih si pop 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 udah jadi yaudah jadi lebih gampang karena kan kerjanya terpisah ya iya enggak gue mikirnya tadi malah beatnya udah jadi terus lo langsung beli gitu maksudnya dia ee ee custom ya custom bahasanya jadi sebetulnya mungkin liriknya lo udah punya dulu udah punya udah ini lo cari beat yang oh enggak justru gue nyari beat dulu kalo gue oh gitu oh ini beatnya enak nih tapi udah sesuai sama apa yang mau lo tulis ya iya iya gue itu anaknya kalo approach gue di musik lebih ke vibe wooo gue gak lirik mungkin nomer kesekian gitu kalo gue ya kalo pas gue denger beat oke ini enak nih ntar langsung ke orang kuping orang oke dari situ baru gue sesuaiin lirik apa nih yang mau gue buat dari beat ini kalo gue gitu karena dia dancer iya 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 what groove that turn him on ya kan that's right iya kalo rapper lain mungkin Ya maksudnya beda-beda lah ya Saudanya beda-beda ya Kalo gua kan suka denger musik ya pertama dari musiknya dulu kalo gua Makanya gua kayak gitu Kalo rapper lain kan kadang-kadang kan He got a message To say, he got a story to tell Dia mulai starting making lyrics gitu Dan udah abis itu creating, baru cari beatnya Kalo dia kebalik Ya because he's a dancer Iya beat-beater Biar wah ini enak nih kayak Berarti bisa dijogetin leh Jadi sekarang udah berapa track total? Under All Good Under All Good Wih nah mantap cua Gua harus ngitung Keren banget nih ya Kalo misalnya punya rapper lupa apa Berapa track yang dia udah bikin Belum banyak, kayaknya 6 deh Termasuk yang kemarin Yang By The Book Ini single yang gua rilis minggu kemarin Yooo Yang Jumat kemarin itu ya mas Jadi judulnya By The Book By The Book What it's styling about? Mungkin ntar yang denger nih Ntar nih Kayak tiba-tiba vibe nya Pokoknya belum pernah gue keluarin deh yang kayak gini Lagunya pelan chill gitu deh I love chill music Chill tapi di rap gitu ya Ada rhyming nya gitu Ada sing Singing nya dikit Ada singing nya dikit By The Book itu ceritanya Gue pengen ngasih tau kalo terkadang Lo itu Ga mesti main pake aturan Don't play By The Book Oh Jadi disitu gue pengen kayak gitu Sama apa ya Gue kan anaknya Lebih pendiem Di pribadi asli ya Cuma kalo di musik tuh gue pengen nuang-nuangin unek-unek gitu Oh Jadi di lagu itu gue ada kalimat dimana Why they always struggling when it's time to make a hook Karena gue ngerasa kalo rapper-rapper sini Kesulitannya pasti pas bikin hook nya Chorus nya Kebanyakan kayak gitu Tapi chorus nya rata Eh udah pernah dengernya kayak gini nih Kayak segitu lah gitu Jadi di lagu itu gue pengen kasih tau Jangan play by The Book Tapi kalo chorus kan jelas gitu Misalnya AABB ABAB Kalo Maksudnya don't play by The Book Tiba-tiba AZ gitu kan gak mungkin Mas Riko Apa ya Mungkin sekarang terlalu banyak orang fokusnya di chorus Yang bener-bener hook nya Kayak punchline gitu ya Enggak Gue ngerasa kayak sounds nya rata-rata similar gitu Oh Punya similarity lah ya Jadi Gak semuanya Iya 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 Cuma kan Pernah Yang gue denger tuh random Oke Jadi kita pokoknya siap-siap dengerin Berarti di Spotify ada nih ya Ada Jadi kita bisa lihat nanti di Spotify Di semua all digital channel Digital platform Ya digital platform gitu ya Itu by The Book By The Book Sore-sore sih kalo chill-chill gitu ya By The Book By The Book By The Book By The Book Itu konsepnya sama Apakah sama kayak Pretty Talk yang Ibaratnya kayak Don't play The Book gitu Menurut gue sih kayak Pretty Talk lu kan Iya Bener-bener kayak ini gue banget Ini yang mau gue tuangin Tapi Memang itu ya Pretty Talk mungkin ntar kalo banyak Lo baru jadiin gitu Hmm Kalo di Pretty Talk itu Jatohnya gue Pengen nunjukin kalo Oke gue nih Bisa nge-rap juga lu Gue bisa nulis Oh iya iya Bars Gue bisa nulis rima gitu Iya 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 Kayak Jadi ini ya jatohnya kayak gue Buat pribadi sendiri gitu Ini gue bisa nih Iya iya Dan ga ada temanya Gue terserah mau ngomong apa di Pretty Talk Itu jenis Pretty Talk sebenernya itu Tapi itu Lo nulis dulu atau memang kayak udah Langsung freestyle gitu aja atau Nulis Nulis Oh tetep nulis ya Gue ga jago di freestyle Hahaha Tapi kalo dance let's go Hahaha Saya ampun Hahaha Pihati loh dia windmill Nanti depannya Iya Di meja head spin ntar Maksud gue Gue udah tau pertama kali gue nyebur ke musik kan Karena kan gue dari b-boy ya Gue udah tau b-boy juga ada dua jalurnya Gak usah b-boy udah let's say street dance ya Iya Ada yang jago freestyle ada yang jago bikin koreo Walaupun yang jago koreo juga Bisa lah freestyle dikit Sama kebalikannya juga ya Tapi mereka spesialisnya disitu mendalemin Pas gue masuk ke musik gue udah tau Ada jalur freestyle Which is street Street banget Ehm Mainin nulis lagu Gue udah tau gue mau pilih yang mana Makanya gue soal freestyle ini gak terlalu gue pengen pelajarin banget gitu Iya 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 Gue pengen dalemin gimana caranya bikin Ehm lagu yang Oke gitu Iya 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 Cara menulis itu Nice Panjang karir lo nih walaupun mungkin masih baru lah ya 2 tahun ya Iya 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 What is your biggest achievement becoming a rapper? Biggest achievement? Buat lo ya Iya sampe saat ini lah gitu Hmm Apa ya Kalo buat gue ya Kalo buat gue ya Somewhere but Philippines Iya 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 Tell everybody then Jadi gue abis Dipilih Salah satu yang mewakilkan Indonesia untuk Perform di Sonic Philippines Sonic Fest Philippines 2020 Shout out buat Lightcraft yang ngajakin Oke Jadi Lightcraft Shout out Shout out Nah itu 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 Pas Itu virtual 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 Jadi lo Di Indonesia Iya gue bikin video di Indonesia Terus ditayanginnya ya global Ditayangin global di Philippines Ya Itu lagu apa yang dibawa Ehm Is it 30 minutes Geek Atau 30 minutes Non stop Jadi udah kayak manggung asli Oke Gue bawain represent juga Petang kali disitu tuh Hmm Jadi ntar gue upload nih di Youtube Yes Buat yang pengen kemain ga nonton tuh represent Oke Full sama si Tuti Tuti Eh Tuti Tuan 13 sama si Raben Hehehe Tuti Panggil Tuan 13 Kebiasaan gue Upi Dipanggil Tuti Tuti Oke buat temen-temen Siap-siap ngeliat Karena akan di upload di Youtube Youtube-nya Youtube-nya Pririco Dimana dia Itu yang lo mau upload Cuman si represent Atau the whole 30 minutes Oh Belum tau gue Belum tau Oke Siap ditunggu Siap ditunggu Ntar bang upi Manggil dia PR tuh si PR Siapa PR Pririco Hahaha Hahaha Oke Nah Gimana mas Tapi gue sebelumnya pernah Sorry Sebelumnya pernah konser juga sih Di Ini Asian Syndicate Oh Gue pernah main Yang tahun lalu Ya tahun lalu Di Asian Sound Syndicate Iya Yang ada Korean Iya Yang belum Flaps aja sih Oh iya Oh yang belum Flaps aja Next year Next year Catet Bisaan gue Tolong Tolong tim Catet Mas PR Karena itu punya temen-temen gue juga Punya Stellar kan Asian Syndicate Iya Jadi lo Menurut gue tuh gue pengalaman yang gede banget Oke Karena crowdnya waktu itu mostly cewek gitu Gue ga pernah Wih makin doh Makin Perangkat kore kan ini Gerakannya sinkron Iya Sinkron semua Mosingnya tangan Apa segala macem ya Ya Mungkin nanti di Flaps Lagunya udah banyak Jadi kalo dikasih Apa Udah semua lagunya diiannya Penuh gitu ya kan Makin merah-merah Oh jadi ke Flaps nih Iya Sebetulnya Kalo di Flaps tuh Kita punya program tim Iya Ada program director kita Jadi memang Sebetulnya Kita punya kriteria sih Sebetulnya Kriterianya Mungkin buat temen-temen Untuk yang dengerin gitu ya Salah satunya adalah Having an album Kenapa album itu penting Karena kan manggung di Flaps tuh 45 menit 45 menit Gitu Jadi maksudnya ya Kalo punya album kan paling gak ada 10 track ya Jadi bisa Minimal bisa Langsung nih Tergerak nih Tergerak nih Sekarang bulan apa Kalender berapa Gue harus kejar segini Kejar segini Kejar segini Untuk bisa jadi satu album Iya kan Kalo gak nanti Jadinya bawain Lagu-lagu orang Iya Atau memang bawa lagu sendiri Tapi isinya Nanti lebih banyak Gimana 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 Jadi sebetulnya Kenapa Mungkin banyak temen-temen yang nanya Kok gue gak main di Flaps Oh iya banyak Ya ada lah Ada beberapa yang nanya gitu Ya sebetulnya kita udah punya tim program Ya reason why Salah satunya adalah Kita pengen liat konsistensi sih Sebetulnya Kenapa album itu penting Karena kita ngeliat gini 45 menit Kalo misal satu lagu Nyanyi 3 menit Ada basa-basi Satu menit dua menit lah Buat ngobrol Lagu 3-5 menit At least Masih bisa nyanyi 809 track lah Di 45 menit itu Gitu Ya Jadi that's one of the reason Gue baru tau gitu Maksudnya Kok gue gak diajak sih gitu Aduh ya Udah langsung dibuka mas Nih sama Flaps 01 Gimana tuh Ya kan Bang 01 tidak menentukan Siapa yang main Iya tapi Yang menentukan yang main Flaps 03 At least menginfokan hal itu nih Biar temen-temen Mungkin pada nanya Kalo di IG Gue mau main dong Eh undang kita dong Buat main Mungkin nanti kita bisa aja bikin segmen yang Per satu lagu Satu lagu Satu lagu Gak memungkinkan gitu Gak menutup kemungkinan Tapi better Kalo mau dapet lo langsung Satu panggung Ya itu 8 lagu lah 45 menit That's one of the reason But Pastinya Gitu ya Namanya Pritiriko itu Adalah masuk ke dalam list kita juga Oh iya Udah serius Kalo gak Gak mungkin juga kita panggil sekarang Di Flaps Iya Gini Flaps itu kita berharap bahwa Ini adalah Sarana Festival Hip Hop Dari Sabang sampe Merauke Iya Sebetulnya kita percaya juga Banyak musisi-musisi Yang tersebar di seluruh Indonesia Iya Dan kita akan Memberikan kesempatan-kesempatan juga Buat mereka Tapi ya itu dia Mungkin kalo kita bicara Dari materi Materi kalo misalnya Cuman punya One Hit Wonder Terus kalo nyanyi 45 menit gimana Iya kan Gitu Jadi One Hit Wonder One Hit Wonder siapa sih? Iya Mungkin Mungkin ada Ya kan Udah siapa tuh ya aja nih Kalo kita bicara artis-artis luar Banyak sih yang punya One Hit Wonder gitu Iya 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 Jadi at least punya materi lah Supaya bisa 45 minutes nya Iya 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 Jadi mungkin Ya ini sedikit Ya apa namanya Knowledge lah About Flaps gitu Nah terus pas pada saat Lo Tau juga Filipin Bahwa lagu lo masuk Kedalam Top Ten Spotify Car? Oh iya 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 Yang pas masuk playlist ya Masuk playlist Masuk playlist Apa rasanya? You feeling happy Iya sih gue kaget sih Misalnya Gue bangun pagi Terus gue ngeliat ada di email gitu Kayak Lagu lo ditaruh di playlist Beats and Rhyme Terus gue Bentar dulu Beats and Rhyme tuh kan yang gede gitu ya Terus gue cek bener-bener ada cuy Wah Gue langsung ngerti Slide Gue langsung teks di grup Kita masuk ke sini nih Gue langsung Nora gitu gue Oh iya iya Tapi gue kayak gak nyangka gitu kan Tau gue Beats and Rhyme isinya yang Artis-artis global top international gitu Terus ada nama gue disitu Gue tulang Ah keren nih Keren aja Aduh itu juga movie videonya keren juga tuh ya Si Minute Oh Minute Apalagi gue pas bikin lagu Minute nya Lumayan gak ada pressure Cuman lagi PSBB Yang penting ada lagu keluar Yang model Iya 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 Yang penting ada Itu PSBB ke PSBB yang pertama Pertama Jadi di bulan April Itu lagu keluar Iya Atau Mei Pokoknya awal-awal itu deh yang kita di karantina tuh Ngambil keluar Iya 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 Dan garapnya dirumah ya Nge-record dirumah Gue harus Wah gue harus jalan nih Gak bisa nih Dan beatnya masih Ada beat maker Itu slide yang bikin Oh itu slide yang bikin Dan yang dipakai yang cadangan ya Iya beat kedua Beat pertama Seru juga tuh ya Maksudnya yang record Suara pake mic USB Gue gak punya mic Di rumah Mic USB juga bagus kok Ada mic mic USB yang bagus Gue belinya yang Rode Iya Oke lah Karena kalo gue bukain yang USB Kayaknya kita perlu sound card gitu-gitu gak sih Iya 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 Oke USB aja deh Laptop minjem Gue belum punya laptop Laptop yang tadi tuh Oh gitu Sebelumnya tuh Ya udah hasil aja tuh Jadi laptop yang tadi lu bawa tuh minjem Bukan Sebelumnya Sebelumnya gak punya Alhamdulillah Kirain dia abis baru geta laptop Baru geta laptop bawa kesini Iya maksudnya Ini bisa jadi Apa namanya Contoh ya bahwa Laptop minjem Mic langsung baru beli Ya kan cek-cek e-commerce dan segala macem Sampai akhirnya bisa bikin lagu dan meledak Dan Jadi buat temen-temen mungkin yang penasaran Aduh gue gak punya mic Ya gue gak punya sound card Kalo emang udah niatnya nih Hasel ya hasel aja Udah gas Gas aja ya maksudnya Iya gue ngerasanya gitu sih Oke Pas Itu kan That's your biggest achievement berarti Bisa sampe ke festival yang ada di Filipina menurut lo Iya Iya Lumayan big yes Iya Mungkin mudah-mudahan Kita gak pernah tau ya Tahun depan Fluff Iya Iya Harapan gue juga sama ke Fluff gitu Iya Jadi Yang besar lah konser musiknya Iya Yang hype-nya orang tungguin Iya Amin Karena kalo hype-nya udah segila Yang tadi Iya Orang pasti Apa ya pelaku-pelakunya juga ngerasain kan Iya Keuntungan buat mereka gitu Iya Iya semoga jadi naik hajinya Semoga vaksin ditemukan ya Iya Mudah-mudahan ya Semoga vaksin lebih cepet Oke Kalo misalnya Sekarang nih gitu ya Selama pandemi ini Apa kegiatannya jadinya Selain bikin musik Hmm Oke Ada satu sisi yang gue gak pernah share di Eh Sosmed Hmm Kalo gue ini Works di Celebrity Fitness Seriously Oh gitu Hahaha Jangan bilang lo pity ya Nah Oke Oke Gue instructor di studio-nya Oke Di dance class-nya Oke Oh Oh That's side money Side hustle ya Side money on the side Cuma karena PSBB Kan Mega gym semua tutup Right Hmm Terus gue kan Kepikiran nih mau buka bisnis Hmm Nah gue suka kopi Hmm Hmm PSBB kedua ya tau gak salah Gue bikin kopi botolan Hmm Oke Ya banyak kan gitu ya Jalan Terus Ah gue gak mau setengah setengah Sekalian aja Gue jadi sekarang lagi prepare Coffee shop Coffee shop Di? Di daerah Jaga Karsa deket Raguna Oke Oke Kita tunggu tuh Jadi sebenernya Baristanya siapa? Siapa ya? Gue sendiri Nah kalo datuk gue bikin Kita harus ke sana nih mas Engga Gue harus ngadu sama dia nih Oh iya 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 Gue harus ngadu Wow ya sesama barista nih ya Oh iya Oh punya tempat kopi juga mas Serius Iya Nah ini Maksudnya tell me about it gitu Becoming barista Iya Hip hop Sebetulnya Itu kan Ya kan Di mana Misalnya lu pada saat Lu misalnya brewing Gitu lo count gitu ya, gak boleh.. gak boleh sampe overbrew.. it's whole different new world.. for me dan lo suka kopi udah lama tuh mas? iya.. gue suka kopi, tapi pas gue ngedalamin, wah ternyata kopi ini gak sesimpel ini no, it's not, no it's not gue sampe.. oh.. it's not? no it's not, it's even have a will of flavor ah iya, will of flavor ya, kan kita kan taunya kalo orang pahit kayaknya pahit, gak sesimpel itu no it's not, gitu ya kan jadi.. gue boleh nih diadu nih ya, sebarista dia mungkin bisa jago bikin rhyme ya, tapi kita sama-sama bikin latte art aja nih gak, gue gak bisa, gue gak bisa kalau latte art ntar kalo tempat kopinya itu tuh, berarti mas Riko lagi manggung iya, belum ada orang yang cadang aja iya, belum ada orang yang cadang dong, bisa jadi orang malah makin intrus siapa yang bikin tempat kopinya? ada tuh rapper, oh serius tuh? baru dateng semua serrrrrrrr seru sih, seru pengen ngetaste gue iya, iya, iya kan bisa tuh, bisa tuh, bisa aduh janganlah, gue masih bayi di dunia perbaristan ini kopi gila sih, ilmunya juga gila oke, tapi this is ini yang menurut gue kerennya lo kok, gue bilang lo emang terlahir di generation slasher kalo menurut gue slasher? iya slash 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 slash, jadi misalnya rapper slash, bboy slash barista slash instructor instructor kan dancer lah itu, memang sekarang kalo gue believe gitu ya gak bisa ya orang punya cuma satu spesialisasi di dunia sekarang gitu ya mungkin ini bisa jadi run yang bagus untuk lo creating iya, ide lagu tuh ya ide lagu iya, ide lagu ide lagu emang producer ya langsung gitu loh mas gue pagi-pagi bangun ke gym oh iya deng hahaha jangan freestyle lagu Ryan D iya kan bisa jadi, oh iya bener ternyata memang ya, generasi slash slash semuanya bisa dilaku nambah, nambah nambah, nambah gitu terus pada saat lo take ini lo, musik lo dirumah gitu ya lo, kan kalo orang take tuh biasanya kan pengen kan audionya segala macem itu kan proper gitu ya jadi biasanya lo punya apalah namanya buat supaya ruangan lo akustiknya bagus supaya hasil lo take dimana? gue udah denger katanya takenya ada di lemari iya di kamar gue iya di dalam lemari iya di dalam lemari bukan di dalam lemari di depan lemari di depan lemari di depan lemari karena yang selfing-selfingnya itu iya gue pas take pertama gue cuman pake selimut doang katanya si slide ah ini masih terlalu roomy hmm suaranya oke terus gue buka pintu lemari gue kan banyak apa kawas ya iya gue ngerasa itu sebagai, oke ini sebagai pemuda mentir anduk gue taro di pintunya terus gue ngadep ke dalam lemarinya hmm gue pake selimut 2 lapis oke oke jadi.. itu lagu yang minute? minute itu disitu oke itu lagu yang minute gila ya jadi sebetulnya kalo temen-temen yang mengerti bagaimana melakukan recording gitu ya sebenernya it's not easy gitu ya kenapa? karena akustiknya harus benar dan segala macem sebetulnya kayak mereka lo naro apa namanya ada pakaian-pakaian itu kan sebetulnya jadi kayak signal trap lah gitu jadi kayak ngeredam lah suaranya which is good itu dilakuin sama lo jadi sebetulnya kita rekaman tuh pake gaya apa aja bisa gitu hmm kalo nonton film nonton film Queen ga? nonton? nonton? nonton kan? liat gimana mereka mau bikin supaya pening kiri-kanan pening kiri-kanan cuman di apa namanya si apa itu? apa namanya ampli gitarnya di swing ke kiri ke kanan karena untuk ngedapetin that kind of sound gitu dan gua dapetin itu di pretty rico dia ngadep ke lemarinya karena lemarinya itu kan semuanya ada pakaian iya jadi dia absorbing the apa signal gitu ya kan the frekuensi gitu logika sotoy gua aja iya 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 tapi kan akhirnya juga itu cuman langsung di mixing aja kan mas lu ga harus nge-tag di studio lagi dong engga nge-tag situ aja kan kan ga boleh keluar tuh kan nah itu lah itu hasilnya aja begitu loh gimana di studio tuh coba terus tinggal dimasukin ke dalam ini terus kasih kompresor segala macem jadi lebih tebal ya hmm ga tau desi slide gimana ntar kalo lu tau om slide ga bikin iya hehehe nah mas lu kan ada di scene jadi rapper ini 2 tahun ya emm maksudnya visi atau pengliatan lu ke depan bahwa gue pencapaian gue tuh mau sampe sini lho gue tuh mau sampe sini lho dan gue pengen apa segala macem boleh ga lu tuang-tuangin juga disini Ufff.. Harapan terjauh ya? Iya Hah apa ya.. Gue cuma pengen.. Di musik ini tuh.. Making something Entah kesuksesan entah money.. Eh kesuksesan money ya? Iya Atau gue bisa buktiin ke keluarga gue kalo.. Ini loh gue jadi seseorang disini gitu Oh iya iya Jatuhnya pembuktian sih Iya Itu harapan terjauh ya Iya Oh satu lagi.. Gue paling suka kalo misalkan ada orang tuh terinspirasi sama apa yang gue bikin Gue suka kayak gitu Oke Sesimpel anak kecil bilang.. Bang gue suka gini gede-gede dulu nih Iya 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 Gue udah kasih impact ke dia Iya 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 Udah gede banget buat gue Jadi becoming inspirational for everyone ya Iya gitu Iya Iya keren sih Tapi keluarga gimana? Support? Keluarga gue tuh basically.. Gak terlalu ngarahin gue gimana-gimana sih Oke ajalah ya Cuma yang penting ini ada duitnya gak? Gitu Apa yang ngelakuinnya berduit apa gak? Udah gitu aja Iya 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 Mungkin gak ada sekarang Nah untuk jadi musician, jadi rapper, jadi apapun gitu ya Being consistent is important sih kalo buat gue Kalo dari pengalaman bboy gue yang 11 tahun tuh setidaknya gue udah belajar dimana Jadi anak baru sama jadi yang udah jadi Udah ada yang proses yang gue lewatin disitu Iya 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 Jadi pas gue terjun ke musik dan belum Misalkan gue sekarang masih disini nih Gue udah tau pasti ada prosesnya iya 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 jadi gue gak kaget-kaget gimana-gimana iya ibaratnya lo di b-boy pernah jadi orang baru dan orang lama iya iya nah bicara b-boy gitu lo pernah kompetisi 7 to smoke gitu? wah kalo ngomongin kompetisi, gue udah banyak banget udah banyak banget ya? udah banyak banget itu kan capek kan kalau kayak 7 to smoke 7 to smoke iya gue pernah disinggapur waktu itu capek gak? capek karena 7 to smoke formatnya kan gitu-gitu terus kan pernah banyak lho nih ya jadi lumayan capek oke oke gitu sih kalo misalnya di dunia rap lo manggung selain oke the biggest manggung lo kemarin virtual buat di sonic fest manggung di jakarta? manggung di club-club gitu? pernah beberapa kali ada pernah beberapa kali itu nyanyiin berapa track? ehh rata-ratanya kalo di club gitu 4 paling banyak, 5 nya udah banyak 5 udah paling banyak ya biasanya 30 menitan deh dikasihnya oke kayak yang ada di vlog lo 3 hari itu ya? 3 hari lo? iya itu manggung dimana manggung dimana nah itu penting tuh ternyata pretty rico itu seorang vlogger iya hobi juga nambah lagi slash nya om vlogger yoi youtuber youtuber kita baru sok-sokan mau jadi youtuber iya ala-ala dia udah youtuber kita masih alay iya subscriber udah banyak ga belum gua ngomongin siapa-siapa di youtube oke sebetulnya waktu pertama kali lo bikin itu bikin vlog lo itu lebih buat konsep lo sebagai break dancer atau pas di music? pas di music gua ngerasa apa ya apa sih vlognya cerita tentang apa sih? aduh apa aja dah apa aja? misalkan gua mau manggung atau gua bikin gua belanja sepatu shopping gitu kan jadi gua review nih sepatunya nih tapi bukan yang gibah-gibah gitu kan yang maksudnya oh ini sepatu harganya 5 juta murah kirain karena kalo kayak gitu followernya banyak lo iya iya duitnya belum ada tuh kayak gua kayak gitu iya kan? iya po subscribernya banyak iya banyak tapi komennya itu iya males dibacanya lu jangan sampe gua kenal lu ya ko ya jangan sampe tiba-tiba otd gue 150 juta wow wow enggak 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 ada ya oke oke nah mungkin belum banyak juga ya orang yang mengenal seorang pretty riko gitu mungkin lo bisa kasih sesuatu gitu masih yang baru lo keluarin disini entah lo sukanya kan tadi lo sebagai pekerja ngerja di gym juga lo suka bikin kopi juga tapi kayak ada hal-hal lucu gitu yang kayak ibaratnya lo tuh pada semua gak tau kalo gua tuh gini gitu misalnya yang lucu ya apapun lah montap mau lucu atau inspirational mungkin apa ya kok mau bilang apa ya bilang apa oke kalo sebenernya pretty riko itu inggrisnya gak bagus-bagus banget nah iya tuh lo belajar bahasa udah langsung go english right iya nah itu dia mas padahal lagunya inggris karena gue gak grow up overseas ya jadi ya tapi gak apa Salahnya Iya Cuma pas di b-boy gue kan suka traveling ke luar jadi banyak temen dari luar b-boy nya Gue belajar dari situ suka ngobrol sama orang luar Oh gitu sih Jadi emang lo dapet belajar buat lagu nyanyi inggris itu gara-gara Iya tapi masih banyak salahnya Iya Cuma gue kaya Tapi cuek aja Iya It doesn't mean bahwa orang yang maksudnya have the chance to go overseas gitu ya Study overseas juga bahasa inggrisnya bagus Hmm Tapi bukan berarti gue gak mau memperbaiki ya Ada yang kaya gitu tuh Iya Kalo gue yang kaya gitu Itu kan logat gue Kenapa? Karena kan gue study overseas tetep aja bahasa inggris gue jelek Oh gitu Kanan gue guru bahasa inggris Dulu Di kampung inggris ada pare Dan memang itu gue bertahan deh maksudnya gue sayangnya Sayangnya gue ngambilnya aksennya British Jadi begitu pas sekarang gue makin ke skena h-pop Gila aksen Amerika tuh lebih kece ternyata daripada British Oh lu belajarnya di? Ada salah satu kursusan di kampung inggris itu di pare Maksudnya daerah kecil Jawa Timur Tapi Sam Tutors tuh kaya Gila jago banget loh mereka ngomongnya Jadi kaya menurut gue Gue akhirnya tau kalo orang ngomong bahasa inggris Dan sekarang gue kaya memperbaiki aja lah Jaga-jaga gue bikin lirik nanti ya kan Nice 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 Iya lu harus belajarnya dari situ sih Sama dari game Dari game Dari game Dari game Sama youtube sih itu udah Gitu sih Tapi kan youtube mungkin baru the last 2 years sih Iya Baru happening Baru happening gitu Gitu Kalo lu sebetulnya how to create a rhyme dan segala macem Siapa yang menjadi inspirasi lu? Hmm Inspirasi dalam menulis rhyme Gak ada kalo inspirasi dalam menulis rhyme Gak ada Kalo inspirasi idola Ada yang influence style Drake Drake 100% Drake Local Local rapper? Ada gak? Local Iya Enggak Belum Yang sampe tarap ini ya Iya bener-bener Di idolakan Iya di idolakan Enggak Belum ya Gue kalo ngeliat ke lokal Jatohnya ini sih Oke ini yang Saingan gue disini Jatohnya kompetisi Kalo gue Mental b-boy nya keluar Mental b-boy nya keluar Kompetitif Mental b-boy Kompetitif Tapi kalo kompetitif dalam hal yang positif It's okay Iya Jadi kayak ibaratnya you're setting the bar Disini Lo naik lagi lo Naik lagi lo Jadi sama-sama keren gitu Tapi dia suka Drake Wessy said you love me Ataia Ataia Drake gola Ha 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 Drake gokil sih Dia menginspirasi gua kalo potong rambut Ha 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 Drake inspirasi maidnya dia potong rambut Ha 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 Kan jadi banyak injekur kaya Drake sekarang ya kan Kedepannya Kedepannya You as a rapper what do you have in mind as a.. apa ya.. dreams apa ya yang belum lo lakuin dan lo pengen lakuin album album iya i wanna have an album tapi maksudnya bukan dari track-track yang 6-7 yang udah dikeluarin itu dijadiin album kan jadi bener-bener purely a new album new track sonnet iya kalaupun ada yang dirilis paling cuma 1 lagu atau 2 lagu yang gue pininya ada temanya disitu oke what do you have in mind for the team ehh.. belum ada sih belum ada belum ada sih harus dikejar dong kalau mau main di fluff tahun depan di bulan Juli 2021 halo obslide halo obslide kalaupun ada kayaknya gue ini dulu deh gue simpen dulu buat diri gue sendiri iya 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 harus di iya 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 slide tuh ya dengerin gue hahaha nah sekarang pertanyaan gue penting ga physical bus lu? ehh.. sekarang? apa cuman lu pengen rilis di digital platform aja? kalo dibilang penting sih ga terlalu ya kalo fisik ya cuman gua pengen punya aja gitu yang ada sih ya itu maksud gua penting iya kan maksudnya penting jadi ada yang bisa di collect iya 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 lebih kayak tanda nih fisiknya dan bikin kayak punya album nih kalo orang-orang fans bang tada tangin dong bang itu masih sampe sekarang sih maksudnya bawa-bawa fisik ketemu sama idola tuh kayaknya masih engga sekarang tuh udah bawanya hp bang foto nung bareng gitu ntar nih si di di tanda tangan segala macem udah lama wah up juga nih harganya wah jadi bisnis lah iya kan enak bisnis dia sebetulnya mau jadi slasher mau jadi rapper mau jadi ini guru bahasa inggris youtuber ya oke nah gua penasaran sih sebetulnya kalo dari lu pasti kan ada pengen bikin collaboration dong sama artis-artis hip hop indonesia ada ada berapa ada yang lu kepengen tapi belum kesampaian sama sekarang sama siapa sama siapa ya yang belum entah satu genre atau lintas genre gitu ya iya gua kayaknya lebih ke lintas genre sih sama siapa aduh iwan false kali ya aduh iwan false everybody wants everybody wants to have a collaboration with iwan false tapi kemaren di festival di festival synchronize itu iwan false sama dipa barus uff iya iya gua sempet kepikiran juga tuh dangdut sih iya hip hop dangdut apalagi mendiang siapa tuh yang baru meninggal tuh barisan patah hati tuh oh amal rum diri kempot iya diri kempot oh iya gila ya sobat ambian sobat ambian everybody kayaknya udah joget aja tuh mau dengar lagunya dia biarpun gak ngerti liriknya ya tapi vibesnya nah kayaknya lu tuh sama ngebangun vibes musiknya ya kan nah kalo misalnya dari musik nih ya sebetulnya karakter musiknya lu sebetulnya kayak minute sama represent itu kan beda style iya kan sama apa yang tadi yang baru launch by the book by the book itu style nya gua belum dengerin soalnya kalau ngomongin chill ya itu kan beda style banget lagi ya nanti kalo lu mau punya album lu pengen bikinnya multiple gaya seperti itu atau lu sebetulnya punya satu ciri khas nanti buat di album lu gua udah punya gambaran sih ya pasti berubah dari awal sampe track track gitu ntar udah kayak udah kayak oh gak tau berapa track pokoknya dari awal sampe track 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 itu gitu dah ntar ada grafiknya gitu ada journey nya ya ada journey nya udah kayak DJ House ada journey nya kita tunggu kita tunggu mas Riko aduh ya mungkin gak mau gak jangan kasih kisi kisi lu deh gak gak ada belum kaki kisi kisi buat fluff nya ya iya iya bulan bulan apanya ya paling gak mungkin mas Riko awal tahun udah jadi tuh album oke 2021 tuh 2021 harus dong jadi dong ya ya saya usahakan iya usahakan mantap jawab kan cuman gini simple padat diusahakan gak taunya udah pelar iya diem-diem udah nyimpen gak lama belum kayaknya kalau album masih lama oke kalau dari Riko sendiri sebetulnya sekarang ini kan Riko pasti mikirin bahwa gimana caranya gua as an artist bisa rilis yang ini jadi tetep akan dengan all good music all the way ya ya selama gua masih ada kontrak di all good ya oke gua masih ada kewajiban situ ya oke terus kalau misalnya dari sekarang kan ditinggal beberapa lagu lagi paling kalau based on new contract hmm actually new contract on the way sih kata oh iya new contract is on the way nice 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 iya iya the first artist juga lah ya kan mas nice di all good track yang paling berhasil dari 7 track itu apa? minute minute ya minute secara digital ya secara digital kalo di youtube represent represent baru ya? baru baru launch berapa tapi lumayan kayaknya impact nya oh iya karena itu aja proses lu buatnya juga lumayan lama kan mas bukan prosesnya sih itu emang lagunya dari tahun 2018 tahun 2018 iya tahun 2018 kalo gak salah nah itu collab kan sama Raben sama OP kan mereka ngisi liriknya mereka sendiri atau? lu tulisin? sendiri pasti kalo mereka ngomong represent diri masing-masing Bang OP dari Jakarta Barat Bang Raben orang lama ya kan iya 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 itu kayaknya lagu Boombap gue yang pertama deh gitu ya makanya yang pas denger kayak oh ternyata, ada beberapa orang yang baru tau tuh ready ty Riko rapper gitu baru tau karena kan gue sebelumnya gak diranah itulah jatohnya ok semoga tahun depan mas Rikoido punya album uff, i'm mean slide Langsung loncat-loncat kayak Drake Kalau manggung Udah langsung tuh Slide Yang tadi ngomong slide-slide tuh Maksudnya mau bilang sama slide gitu Cepetan slide album gue harus keluar Tapi mungkin ada di luar Dimana bapak slide Memikirkan dengan timeline Oh lu bagusnya mungkin disini Iya satu yang gue pelajarin Pas masuk label tuh ternyata Ada strategi-strategi Pasti Ya kalau misalnya Ya sama aja kayak main game gitu Kalau kita menang sesuatu Kita kan harus pakai strategi Sometimes kita ngalah disini Kita menang di part ini Iya bener Tapi kayak perasaan lu pertama masuk label tuh Ngerasa yang sebelumnya independen gitu mas Nih Mungkin buat temen-temen juga yang belum Pernah masuk label Kebanyakan Ini yang gue rasain ya Kalau gue ngerasain pas gue masuk label tuh kayak Ah semuanya Udah enak nih di label Udah enak nih Ini udah salah nih Semuanya udah diurusin sama label Iya Kalau sebenernya perasaan itu Nggak boleh ada tuh Itu yang bikin jadi Sisi kreatif kita berkurang Nice Kalau lu rasa gitu tuh Jangan sampai lu ngerasa semuanya udah disiapin label Iya jadi kayak kita nggak usah harus mikirin gitu ya Iya Karena salah banget tuh Justru kadang-kadang ide kreatif itu bisa datang dari artisnya sendiri kan Iya pokoknya jangan terlalu merasa nyaman gitu Oke Kalau udah merasa nyaman kayaknya ada yang salah Iya Kalau ada yang Aku udah di label udah enak nih Udah tinggal nunggu tinggal nunggu Padahal Iya Harusnya lu lebih keras lagi Oke Siap Mungkin Gue rasa kalau dari kita Kita sudah cukup Sudah sama Roek-roek lah bahasnya Udah cari informasi sini Dari sisi sini Dari sisi sini Dari sisi sini gitu ya Oke Mungkin sebelum kita tutup ya Karena ini kita pengen nanya Sebetulnya Ada nggak pesen-pesen buat temen-temen Yang mungkin juga baru starting Iya Musiknya Iya Apa nih Kiat-kiat supaya berhasil di dunia hip-hop Kalau menurut prikiriko Hip-hop kocor ya Secara general Apapun itu Apapun itu Yang gue pelajarin Sejauh ini adalah Pertama Lo harus tahu Apa yang lo suka Kalau lo nggak yakin Jangan lo jalanin Kalau lo nggak cinta sama apa yang lo lakuin Lo nggak akan rela untuk mempelajari Kknowledge-nya sampai ke akar-akarnya Jadi pertama Make sure dulu Lo cinta sama apa yang lo pilih Kalau lo nggak cinta cuma berdasarkan tren atau keren doang Iya Karena ini dunianya keras Dunianya keras Iya Ini belum tentu making money buat lo Iya Kalau lo nggak cinta Lo nggak akan willing untuk belajar sampai ke Tradisi history-nya Itu yang gue pelajarin sih Oke Kalau lo nggak cinta Lo nggak akan rela berkorban tuh Iya Iya Itu lah Berarti pesannya kurang lebih Kalau nggak bucin Iya Iya Make sure Lo cinta dulu nih Sama apa yang lo lakuin Kalau jadi Jakin mantep baru Jadi lebih rela gitu ya Tidak memikirkan Ngapain sih gue harus begini Ya itu kan nggak cinta Kalau cinta Oh ya gue harus kejar Gue harus kejar Oke Nah Itu mungkin teman-teman yang Apa namanya Dengerin Kiat-kiatnya buat Menjadi Apapun Yang dilakukan Di dunia hip hop Terutama buat Musik ya Bahkan mungkin Pretty Rico sendiri aja Dari seorang Breakers Gitu ya B-boy Menjadi seorang Belajar menjadi seorang Rapper sekarang Dan berhasil punya track Dan bahkan sudah manggung Di Filipin Walaupun virtual ya Tapi diminta Iya Diminta sama Sonic Fest ya Iya Karena kebetulan pandemi Kalau nggak Diminta terbang tuh Ke Filipin Bisa jadi Bisa jadi Oke Kita tunggu Bukan kita tunggu sih Sebetulnya Gue mau dengerin Album barunya Track barunya dia Bukan album Track barunya dia Apa judulnya By the book By the book Tinggal lihat Ada di Spotify Semua digital platform Yang ada By the book By Pretty Rico Dan juga Jangan lupa Juga dengerin Represent by Pretty Rico And Friends Iya Oke Oke Buat semuanya Fluff the podcast Peace out Yo 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 It's Fluff the podcast Peace out